Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Pernomodel Series, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dongwa Sissing Chi Season 5 Episode 17 yang animasinya udah rilis guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di Episode 16 seperti kita tahu, Wukong pun tiba-tiba saja datang di tengah Jindral Selatan yang ngamuk Dan telah mengerahkan sisi gelapnya untuk menghabisi Biksu Tong dan kawan-kawan Kedatangan Wukong itu jelas membuat semuanya sangat terkejut Karena wujud Wukong yang mini ini belum pernah diketahui oleh Biksu Tong dan yang lain Mereka pun jadi bertanya-tanya siapakah kera kecil itu Sedangkan Wucing yang juga tak tahu monyet itu pun merasa Kalau ia pernah bertemu dengan kera kecil itu sebelumnya Biksu Tong pun mulai memperhatikan kera kecil itu dengan seksama Dan ketika Biksu Tong melihat mahkota emas di kepala Wukong Biksu Tong pun jadi sangat terkejut Mungkinkah kera kecil itu benar-benar Sun Wukong Ucapnya Kedatangan Wukong itu membuat Jindral Selatan pun tertawa Karena sebelumnya baru saja mereka telah bertemu di surga Sun Wukong pun segera mengeluarkan tongkat saktinya dan mengancam Jindral Selatan Karena ini bukanlah istana surga bayangan Dan sudah bisa ditebak Pembicaraan mereka pun berakhir dengan saling tantang Jindral Selatan pun tanpa basa basi langsung menyerang Wukong duluan Akan tetapi dengan sangat lihai Wukong pun dengan mudahnya mampu menghindari serangan-serangan itu Bahkan menurut Wukong Serangan Jindral Selatan terlalu lambat Jindral Selatan pun kini jadi geram Ia pun segera mengeluarkan pedang lantiannya Dan langsung menyerang Wukong dengan tebasan yang bertubi-tubi Wukong pun juga tak mau kalah Ia pun segera memutar-mutarkan tongkatnya dengan sangat kencang Untuk menghalau tebasan yang brutal dari Jindral Selatan Jindral Selatan pun terus menekan Wukong Hingga akhirnya ia pun mengeluarkan tebasan yang besar ke arah Wukong Melihat hal itu Wukong pun langsung melemparkan tongkat saktinya Untuk menyerang balik Dan benar saja Ternyata kekuatan tongkat sakti Wukong memang tak bisa diremehkan Sehingga bisa mengalahkan pedang Jindral Selatan Dan tak berhenti di situ Wukong pun segera melesat dan lanjut memukuli Jindral Selatan dengan tongkat saktinya Dan setelah berhasil memukul Jindral Selatan Wukong pun segera menyapa semuanya Bahwa sang Raja Kerasun Wukong kini telah kembali Dan dengan semangatnya Wukong pun menunjukkan tubuhnya yang baru kepada rekan-rekannya Jelas hal itu membuat semuanya sangat terkejut sekaligus bahagia Akan tetapi Biksu Tong pun di situ masih bingung Kenapa Wukong bisa melewati jembatan reinkarnasi tanpa kehilangan ingatannya Wukong pun lalu menjelaskan Kalau itu semua berlaku kepada manusia biasa Sedangkan dia adalah Sang Raja Keras setengah dewa yang lahir dari batu Dan tiba-tiba saja Melihat Jindral Selatan yang masih bangkit lagi Wukong pun segera waspada Ia pun juga memberikan Biksu Tong dan kawan-kawan Obat ramuan yang ia dapat dari Taizun Agar saudara-saudaranya beristirahat dan memulihkan luka-lukanya Sedangkan Wukong pun kini segera maju untuk berduel dengan Jindral Selatan Jindral Selatan pun tampaknya kini sangat murka Ia pun mengerahkan lagi kekuatan gelapnya Dan berniat akan segera menghabisi Wukong Dan benar saja Wukong pun kini merasakan Kalau tebasan dari Jindral Selatan kini menjadi jauh lebih kuat Jindral Selatan pun kini sekali lagi mengerahkan tebasan-tebasannya Dengan brutal kepada Sun Wukong Akan tetapi bukan Wukong namanya kalau gentar Ia pun juga segera maju sambil menangkis semua tebasan-tebasan Yang dilancarkan oleh Jindral Selatan Dan Di sisi lain Bailang yang melihat pertempuran kakak Wukong yang begitu sengit Ia pun juga tak mau diam saja Ia pun dengan semangat mengajak semuanya untuk menyerbu Jindral Selatan Tapi ternyata Tidak ada seorang pun yang maju bersama Bailang Malah mereka semuanya pun kini duduk-duduk bersantai dan minum teh serta ngemil Jelas hal itu membuat Bailang kehiranan Kenapa mereka semuanya tak ada yang membantu Wukong Biksu Tong pun lalu menjelaskan kalau seperti kebiasaan yang dulu-dulu Jika Sun Wukong sudah bertindak maka yang lain pun cukup duduk-duduk dan bersantai saja Dan kini Bailang pun teringat dengan keadaan Patkai Semuanya pun kini segera mengecek kondisi Patkai Biksu Tong pun segera menyuapi Patkai dengan obat ramuan dari Taizun Patkai disitu pun mulai menceritakan cerita pahitnya hingga seperti ini Ia juga menunjukkan tanda kutukan di tangannya Tapi belum selesai Patkai bercerita Tiba-tiba saja Patkai yang kini sudah tak sadarkan diri Membuat Bailang pun sangat panik dan sedih Begitu pula dengan Shouyu Bailang pun segera menyuruh gurunya untuk menolong Patkai Biksu Tong pun kini segera menyuruh semuanya untuk menyingkir Dan ternyata di luar dogaan Biksu Tong pun malah mengangkat Patkai Dan malah memberikan tamparan kepada Patkai dengan bertubi-tubi Jelas hal itu membuat semuanya pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh gurunya itu Dan bahkan Biksu Tong pun kini akan menampar Patkai dengan tambah keras Dan tiba-tiba saja Biksu Tong yang kesal karena ternyata memang Patkai pura-pura mati agar dikasihani Ia pun jadi kesal dan ia mengancam Patkai Bahwa ia tak akan menyelamatkan Patkai dari kutukan yang menimpa Patkai Patkai pun mendadak panik dan segera memegangi kaki Biksu Tong Dan memohon-mohon agar gurunya mau untuk menyelamatkannya Dan di sisi lain Kini juga terlihat Wukong yang terlempar dan menghantam tembok di situ Melihat hal itu Bailang pun segera berteriak dan menawarkan bantuan kepada Wukong Tapi Wukong pun segera bangkit dan mengatakan Kalau itu tak perlu karena barusan ia hanya sedikit langah saja katanya Wukong pun kini menjadi tambah semangat untuk melakukan pertarungan kembali Serangan Wukong Diawali dengan Wukong yang melemparkan batu besar kepada Jenderal Selatan Tapi dengan mudah Jenderal Selatan pun menghancurkan batu itu Wukong pun lanjut menyerang Jenderal Selatan dengan pukulan tongkat saktinya dengan keras Jenderal Selatan pun dengan sekuat tenaga menangkisnya Dan kini mereka berdua pun saling adu senjata dengan sengit Dan kini Jenderal Selatan pun lanjut mengerahkan tebasan pedangnya dengan sangat brutal kepada Wukong Tebasan yang sangat kuat dan rapat membuat Wukong pun kualahan Sehingga beberapa tebasan pun mampu melukai Wukong Akan tetapi Wukong pun tak menyerah begitu saja Ia pun segera mengeluarkan putaran helikopter tongkat Rui Dengan lebih kuat untuk maju dan menangkis semua tebasan dari Jenderal Selatan Hingga akhirnya senjata mereka pun kini bertabrakan satu sama lain Di situ Jenderal Selatan pun mengatakan Kalau ia sangat tertarik dengan tongkat Wukong yang menurutnya sangat bagus Hal itu membuat Wukong geram dan menendang Jenderal Selatan ke bawah Dan sesuai permintaan dari Jenderal Selatan Wukong pun lanjut memberikan tongkatnya Yaitu dengan memanjangkan tongkatnya untuk memukul Jenderal Selatan Pukulan itu membuat Jenderal Selatan terdorong sangat jauh Tapi tak disangka Jenderal Selatan pun mampu menahan dorongan tongkat Wukong Dan dengan kekuatan gelapnya ia pun juga mengempaskan Wukong Wukong yang jatuh pun kini segera untuk bangkit dan bersiap kembali untuk bertarung Tapi tiba-tiba saja Wukong pun dikejutkan dengan kedatangan Wujeng dan Pat Kai yang turun untuk membantunya Karena memang adik-adik seperguruan Wukong menganggap kalau saat ini Wukong kewalahan melawan Jenderal Selatan Melihat hal itu, bukannya Jenderal Selatan gentar Akan tetapi ia malah tertawa Karena tampaknya ia sekarang sudah sangat serius dan berniat akan membunuh semuanya Ia pun segera melayang di udara Jenderal Selatan pun lalu mengerahkan seluruh kekuatan gelapnya Ia lalu mengeluarkan pedang tanpa bayangannya dengan sangat besar Wukong pun langsung merasakan kalau aura membunuh dari Jenderal Selatan pun sangat besar Dan benar saja, Jenderal Selatan pun mulai mengeluarkan jurus pedang pamungkasnya Yaitu jurus tebasan langit biru Tebasan yang dasar itu benar-benar menggetarkan bumi Wukong, Pat Kai, dan Wujing Walaupun mereka bisa menghindar, tapi mereka pun terhempas Dan kini Jenderal Selatan pun akan menghabisi Wujing dahulu Ia segera mengerahkan pedangnya ke arah Wujing Wujing pun segera mengubah tubuhnya menjadi desatria pasir raksasa Untuk menahan tebasan bedang langit biru dari Jenderal Selatan Tapi tampaknya, Dewa saat itu terlalu kuat buat Wujing Sehingga Wujing pun kalah Melihat hal itu, Pat Kai pun tak terima dan segera maju Tapi sayang sekali, dengan mudahnya Jenderal Selatan pun menebas Pat Kai Hingga membuat Pat Kai terlempar dengan keras dan tak sadarkan diri Wukong pun menyadari kalau kekuatan pedang langit biru Jenderal Selatan ini sangat kuat Sehingga ia pun memutuskan untuk menyerang Jenderal Selatan Langsung ke pedang pengontrolnya yang ada di tangannya Tapi ternyata tak semudah itu, Ferguson Karena Jenderal Selatan pun kini langsung melancarkan tebasannya kepada Wukong dengan sangat cepat Hal itu membuat Wukong pun kewalahan Beberapa kali Wukong mencoba untuk menyerang, tapi ia pun tak sanggup Jenderal Selatan pun lanjut mengerahkan tebasan yang bertubi-tubi Yang mengenai Wukong dan membuat Wukong pun terlempar ke tanah Dan tak main-main lagi, Jenderal Selatan pun kini benar-benar akan membunuh Wukong Ia pun mengerahkan kedua pedang langit biru raksasanya secara bersamaan dengan sangat kuat Akan tetapi, baru saja serangan dasyat itu akan menyerang Wukong dan kawan-kawan Tiba-tiba saja Jenderal Selatan yang terkena tusukan domba-tomba es yang lancip dan menembus tubuhnya Membuat pedang langit biru raksasanya yang telah dirilisnya pun seketika langsung hancur Dan cerita pun bersambung Sebenarnya serangan dari mana itu ya? Ya, walaupun sebagian mungkin sudah tahu Tapi tetap saja untuk mengisi waktu luang kalian satu atau dua hari lagi Mimin akan segera bikin spoilernya ya Sambil nunggu episode 18 rilis Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh